ini parah nih tenang, tenang ini apaan tuh guys kayak rudal gitu ih, mesung lah apa nih itu kan emang bener cocok dan pas wanita lambang cinta pria lambang kasih sayang tapi gak gitu juga ya gak harus juga gambar rudal gitu mbak aduh, ini namanya siapa sih nih R.S. Simak Sinar pengalaman pribadi dia jika dia bukan jodohmu doti sayang doti doti sayang, doti lebay itu maksudnya itu kalau pasangan kamu itu bukan jodoh kamu dan gak berdolah sama kamu itu gue gunain aja gitu pelet gitu lah itu maksudnya doti gitu tapi kan gak gitu juga konsepnya ya kan gak juga harus kita itu ngedoti orang, banyak orang tuh suka sama kita, kalau dotinya udah hilang gimana? ya kan? kan pusing sendiri tuh nanti dia jadi ngeliat gitu kayak setan ini nomor empat dan lima gak disebut jadi si ibu gak mau lari kan satu dua dua tiga emang bener sih empat sama lima itu gak lari ya kan gak disebut kan satu, dua, tiga doang 79 81 aha ama cita, cita cuma cita enang, 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 enang hkwm mulai ngapalagi nih shkwm mulai n боль boom and what did are halo sока babas dah ami aku gak menyenang yang senang took dogs saya dia tukuorang tadi tuh Stein Hahaha Oh hahaha kakek dia hilang jadi siapa jadinya yang lebih beruntung ya pemulung tadi dia lebih beruntung karena dia lebih fokus bekerja hahaha nah itu ambil nasi pak Wisen dua kah? dua enggak bisa kasakan orang dua sama siapa? sama kontol satu hahaha hahaha sama kontol satu hahaha tapi emang itu kontol bisa hidup emang kontol itu hidup apa makan gitu enggak kan hahaha bisa aja ngayalnya hahaha enggak heran dengan fans Chelsea emang itu fansnya Chelsea itu pada kenapa guys emang para kotak kotor semua gitu ya hahaha parah dah kalau kayak gitu selamat malam bapak ibu tau enggak apa kesalahan ini bapak nih? ibu tau enggak apa kesalahannya bapaknya nih? oh kesalahan dia banyak banyak? iya kalau udah dipenenggara bacot hahaha enggak jadi ditilang hahahha enggak jadi ditilang enggak serba yang mama enggak sampai enggak jadi ditilang enggak seng banget tapi cedas sih triknya si bibu ini ngomel-ngomel ya yang tadinya ini kalau kita ngeliat sweeping itu serem, tapi polisi ini ya, polisi yang standby di polisi yang lagi sweeping gitu ya, rahasia gitu oh mah udah bacok, baru obat emang hati-hati hati-hati mana sih kayak segera segitunya ya, sampe pake kipas angin gitu, ruangan tuh udah bau kapal gitu ini dia nggak kepikiran kalau seruangan bisa bau pesing emang bener sih kan, aku udah bilang tadi itu pasti ruangan itu, baunya tuh kayak bobo aroma-aroma ah, nggak mengenakan oh my god guys, ini pasti nggak pake PH ya kobek nggak dipake, gimana tuh Bu ini tuh ya kakek-kakek, bapak-bapak, om-om ya berondong-berondong tuh ya demen banget tuh yang gigi ini tuh be doyaaaam cuci mataaa Bu lu guys aku stop dulu itu tadi habaam tuh ku betukan mau mer applying tu sompek yuk kita lihat lagi yuk oh my god tiba-tiba hatikan secara seksama yang seksi sih ya kita positif thinking aja dia mungkin pake BH yang transparan gitu ya terkadang emang ada siti jual kayak gitu cuman ya tampilannya keren sih menggoda iman lah dia menari-nari dia bergoyang dengan mampilan seperti itu ya untuk menarik pemirsa yang menampun ya setiap orang kan punya daya tarik sendiri ketika dia main apa ya ketika dia main tiktok main apapun itu bentuknya ya setiap mereka punya skill lah tersendiri skill orang kan berbeda-beda tuh ya ini tuh yang lagi viral kemarin tuh videonya tersebar gitu ya cuman ya disayangkan aja sih cantik begini loh ya kan udah nutupin aura tapi kok setengah-setengah sih ya namanya tuh nutupin aura tuh jangan setengah-setengah harus setengah-setengah pake aja handuk tuh nah ya kan ini apa lagi nih wow aku jadi kehausan cewek-cewek jaman now itu makin kesennya makin parah ya makin berani aja sih ya boleh kita tampil menampilkan leguk tubuh kita itu boleh tapi kita ingat gak orang tua kita gitu ortu kita gitu keluarga kita bakal dia gak nyaksikan apa kita seperti itu tuh itu kan membawa nama nama harga di itu kan membawa harga diri orang tua juga keluarga kita ya kan gimana kalo semisalnya ada yang ngomong nih anak lu kayak gini tuh anak lu begini tuh bidonnya gini 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 kenal lah kasian orang tua makanya kita tuh anak gadis-gadis ya jangan terlalu murah murah sih boleh ya jangan kasian inget orang tua ya kan dari kecil melihara kamu besar ingin jadi anak apa eh malah jadi begini ya kan harapan orang tua itu gak seperti itu ya ini jadi pembelajaran buat kita ya kalo pacaran itu jalan yang aneh-aneh ya pacaran itu yang sewajarnya aja karena kita belum nikah masih tahu pacaran kalian tuh pacaran itu masih bisa di sledding masih bisa di subjek ya kan ya baratnya kita pacarnya itu jangan jodoh orang ya bukan jodoh kita yes pokok pasal Jawa sih pokok-pokoknya Jawa oke peace men oke sampai sini dulu video reksian aku ya jangan lupa like, comment, share, and subscribe see you next video peace out and bye-bye bye 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 Terima kasih.